Terus kita kasih kemangi terakhir Maju Sekarang kita waktunya dibungkus Ini suamaku lagi sholat isah Dan ini ceker buat bekal dia Kerja Ini juga tempe juga Tempe goreng kriski Nah ini jam 4 pagi Aku mau masak buat bekal kerja suami Dan juga sarapan Disini ada ceker ayam Dan ini tahu yang aku bikin kemari Karena mau bikin kulit lumpia Isi tahu nyungcung ya Dan juga tempe goreng Disini aku mau ngerebus ceker ayamnya juga Karena mau di bumbu kuning Itu requestnya suami aku Susah apa itu nyala Suami aku tuh katanya gak usah masak Tapi akunya tuh kayak semangat Pas aku udah hamil 5 bulan ini Dan kita tambahin bawang putih Jahe Dan aku tambahin kunyit Supaya dia itu gak bau amis Ini cekernya Disini aku mau bikin Lumpia nyungcungnya dulu Isi tahu Ini tuh kesukaan suami aku Kalau apa itu bikin Tahunya itu Caranya di video yang satunya ya Disini aku kulit lumpianya itu Beli lagi males bikin Lalu kita gunting menjadi 2 Nah seperti ini Lalu kita digulung-gulung Seperti ini Nah kita nyungcungin Jangan sampai bolong bawahnya Nanti minyaknya itu masuk Terus perkatnya itu aku pakai terigu Yang dikasih apa itu Air Kita oles-oles disini Supaya dia rapat Lalu kita isi Apa itu tahu yang udah aku bumbuin Bumbunya itu mudah banget Bawang merah Bawang putih Masakop Kayak gitu deh Aku tambahin wortel Tambahin telur Disini kita giniin Lalu kita kasih perkat Supaya dia itu gak Buyar pas waktu digoreng Apa itu tahunya Langsung kayak gini Nah kan dia nyungcung Itu enak banget Aku sering sih bikin ini ya Dan sering juga bikin videonya Kita bikin yang satu lagi Nah direkatin juga Kayaknya gini Lalu kita isi lagi tahunya Patatnya kalau dia bolong Boleh ditambah pakai Apa itu adonan terigunya Kita masukin lagi Nah langsung diteken Terus dia kasih Apa itu Terigu Terus pinggir sama pinggirnya Diteken kayak gini Lalu ditilepin Nah kayak gini Kemang banget Bikinnya Tuh Udah jadi deh Satu Nah Sekarang aku pindahin ke ujung Apa itu ceker ayamnya Disini kita mau ngegoreng Yang aku bikin tadi Karena aku tuh betul-betul Dikejar waktu Karena cuma satu jam Harus selesai semua Nyiapin sarapan suami Bekelnya juga Ngebangunin dia Apa itu bikinin teh Apa itu Ngerbus air buat dia mandi Kalau dingin Kadang-kadang enggak juga Itu enggak setiap hari Kalau Madi air angetnya ya Nah sekarang kita balik Ini tuh buat makan juga Bagus buat ide jualan Kalian yang suka jualan Ini Untungnya itu banyak Nah ini Dia udah mateng kuning Kayak gini Langsung kita Angkat Nah ini Udah selesai Tuh Kuning Bagus Kriuk-kriuk Gini Kita masukkan sisanya Lagi Yang masih ada Nah ini Langsung kita mau Masak ceker ayam Masukkan bumbunya Enggak aku video ya Setelah kena Dikejar waktu Masukkan Bumbu-bumbu Seperti itulah Ini kita masak Sampai mateng Bumbunya Sampai nunggu Bumbunya mateng Aku ngawadahin Apa itu Yang aku goreng Tadi itu Di wadah ini Karena nanti Udah itu Udah siapin Udah semua Hei gosong Tuh liatin di bawahnya Karena airnya Nggak aku siapin Ini harus dikasih Air sedikit Eh Nyemplung sama wadahnya Itu bekas blender Tadi yang malum ya Ini Soalnya aku cepet-cepet Nah Kayak udah Kayak gini aja Sekarang aku tinggal Masukin apa itu Ceker ayamnya Ceker ayam itu Udah empuk Tinggal dibumbuin aja Dan ini tuh Buat bekal dia Semua Dan buat sarapan juga Tuh Aku kasih cabai Beber merah Terus irisan tomat Tambahin masako Gula setengah sendok Karena suami aku tuh Suka banget Kalau masaknya tuh Kerasa gulanya Kalau aku tuh Agak enak-enak gitu Kalau dia emang Enggak harus Kerasa banget gulanya Jadi taduk-aduk Tunggu sampai airnya Betul-betul mendidih Karena dia itu Senengnya Agak kering Aku tambahin santan sedikit Supaya agak kulit-kulit Enak Dan aku disini Mau ngerebus air Buat bikin teh manisnya Buat di rumah Dan juga Buat bekal kerja Nah disini tuh Ceker ayam aku tuh Udah mateng Itu bisa dilihat Ih mantep Ini dicocok Nasi anget Tuh Udah selesai Disini aku mau ngegoreng tempe Tadi gak aku videoin juga Apa itu Bumbu tempe Atau itu Karena aku tuh Betul-betul dikerja waktu Disini aku bikin Tempe goreng crispy itu Jadi tepungnya itu Pake tepung Apa itu Aci sama tepung beras Jadi dia itu crispy banget Nantinya Kayak kita beli Apa itu tempe Bandung itu loh Nah kayak gitu Disini aku lagi goreng Aku bikinnya itu cuman Berapa biji Cuman sepotong tempe Gitu Nah disini aku masukin Semua Riwo pokoknya Tapi aku tuh Gak tau Kambil itu Makin semangat Untuk masak-masak Apa Apa itu Suami aku tuh Sering ngelarang Gitu ya Katanya udahlah ya Gak usah masak Katanya nanti beli aja Tapi gak tau gitu Akunya seneng aja Gitu Jadi kayaknya seneng gitu Kalau masakan kita itu Dimakan sama suami Gitu kan Walaupun dia kerja Dia tetap bisa Makan masakan kita Gitu Jadi kita sebagai istri itu Kayak seneng gitu Kalau pas pulang tuh Wadah masakan suami Eh makanan suami itu Abis gitu Jadi kita itu Kayak berharga gitu lah Sebagai istri Gak cuman duduk Gak jadi rumah suami kerja Nah ini udah Semua ya Udah selesai semua Itu bisa dilihat Disini tuh Ada enyeknya juga Tadi gak aku videoin Itu wajib banget Enyek itu Disini suami aku lagi Sholat Aku lagi nunggu Kasih belum dispray Nah sekarang suami aku Mau sarapan dulu Cuk-ciuk makan jam ceker Kita ikan ayah Kamu makan Bawah hijik Ikan seslebet Ceker Itu tempe itu ramu Enak deh Nienten pek krispita Nienten pek krispita Masih poik Hati-hati 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 Kita motor Monek kotor gitu Memeng Bapak aku udah bangun Nah udah kuliatin video Tadi pagi Waktu aku masak Buat bekalnya Suami Dan sekarang Kita mau masak Buat dia Makan malam sekalian Buat bekal dia Besok pagi Jadi aku itu tinggal Ngangetin Sini aku mau Mice ikan nila Ini ada tiga Ini aku beli Pas hari minggu Aku simpen di pleasure Udah aku keluarin Dari tadi Jadi ini tuh Udah gak es Kita cuci Dan siapkan Bahan-bahannya Dan hari ini juga Aku mau Singkong Aku mau bikin Apa itu Yang di dalamnya Oncong Itu apa ya Lupa Sama cemilan Yang lainnya Di besok itu Aku gak terlalu sibuk Kayak tadi pagi Aku terlalu Kayaknya Di gejal banget Waktu gitu Oke sekarang Aku mau bikin Pepes ikan Buat suami makan malam Dan juga Buat besok pagi Bawa kerja Nah ini ikannya Udah aku cuci Sekarang aku mau bikin Bumbunya dulu Seperti biasa Bumbunya Karena aku sering bikin Jadi gak usah aku liatin Akut kalian bosan Ngeliat video aku Ini pepek Apa itu Bumbu pepeknya Udah aku blender tadi Ini yang Apa itu Yang bulu-bulu Ada cabai Ya seperti biasa Disini Sekarang kita mulai Apa itu Ngebungkus Ini tuh ada Tiga biji Kita mulai Ngebungkus Jadi disininya itu Mau aku kasih Apa itu Daun kunyit Supaya wangi Nah ini tuh Daun kunyitnya Udah aku cuci Sekarang kita Pertama Kita kasih dulu Bumbu bawahnya Serehnya Kok gak aku Bindiin ya Tomat Kita kasih Ini Kemangi Kita ambil Ikannya Kita bumbuin dulu Kita balik Kamu harus di bawah Iya Di perutnya itu Kita kasih bumbu juga Supaya dia sedap Tuh Aku paling suka itu Kepala Suamiku juga sama Satu selera Bumbunya yang banyak Aja Supaya Kita kasih daun salam Cabainya dua Terus Serehnya Kita kasih tiga Jadi dia Tengahan apa itu Ada Kasih Tomat Jangan lupa Kasih Tomat Terus kita kasih Kemangi terakhir Maju Kan kita Waktunya Dibungkus Kemarin tuh Suamiku Pengen Katanya Itu Pais Ikan Tapi kan Dia pulangnya Malem terus Yaudah Kataku Gak apa-apa Aku aja yang Mais Nah Kita tiga Tambah Daun yang lain Daunnya yang Gak usah Ramu-ramu Yang belum Aku Aduh Airnya Batis Mana Tujusnya Tadi Itu Bukan Satu Suka Sate Daunnya Terlalu Pendek Jadi Susah Ini Ini Merah Sobek Gak usah Lakin Aja Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah